Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sari Ayurizki Amalia Anissa Kusudermanto Hamar Presensi 31 Di vlog 3 ini saya akan menjelaskan tentang Tumbuhan tingkat tinggi Biji terbuka dan tertutup Dikotil dan menokotil Contoh tumbuhan berbiji terbuka Pinus silvestris adalah spesien pohon pinus Yang merupakan tanaman asli Eropa Asia Mulai dari Eropa Barat sampai Siberia bagian timur Selatan sampai baggunungan Kaukasus dan Anatolia Dan utara sampai jauh di dalam lingkaran arktik di Venus Candia Di bagian utara, deratannya pohon ini muncul dari ketinggian laut sampai seribu meter Klasifikasi Kingdom Plantae Divisi Pinovista Kelas Pinovturgeneric name Pinus silvestris adalah pohon kunivera hijau yang tumbuh sampai 35 meter pada ketinggian 10 Dan 1 meter batang ketika dewasa Terima kasih Panelnya berwarna coklat muda dengan pola berbentuk seperti sisik Pada pohon dewasa, daunnya atau jarum berwarna biru kehijauan Seringkali berwarna hijau gelap hingga kuning hijau gelap pada musim dingin Panjangnya 2,5 sampai 5 cm Dan lebarnya 1 sampai 2 mm Dihasilkan dalam bentuk ikat pinggang basal yang keras dan bertahan lama Pada pohon-pohon muda yang kuat, daun-daunnya bisa 2 kali lebih panjang Dan kadang-kadang pada kecepatan 3 atau 4 pada ujung tenas yang kuat Dan bertahan beragam antara 2 sampai 4 tahun di iklim yang lebih hangat Dan sampai 9 tahun di daerah subarktit Bibit-bibit yang berumur hingga 1 tahun menghasilkan daun-daun remaja Yang ini berpasangan 2 sampai 3 cm Panjang diratakan dengan margin bergerigi Contoh tumbuhan berbiji tertutup monokotil adalah jagung Meis, yang juga dikenal sebagai jagung Adalah sereal hasil ternak pertama di Meksiko bagian selatan sekitar 10.000 tahun yang lalu Struktur dan Fisiologi Tanaman jagung seringkali tingginya 3 meter Meskipun beberapa jenis string alami dapat tumbuh setinggi 35 meter Batangnya biasanya terdiri dari 20 titik penghubung Daun-daun muncul dari nodus Secara bergantian pada sisi yang berlawanan pada batang Selel daun yang tumbuh dari setiap nodus Umumnya berdiameter 9 cm dan panjangnya 120 cm Telinga tumbuh di atas beberapa daun di bagian tengah tanaman Antara batang dan pelepah daun Panjangnya sekitar 3 mm per hari Hingga 18 cm dengan 60 cm Dan diperkirakan maksimum pada spesies yang terkecil Ujung batangnya sampai pada taso Yaitu pertumbuhan bunga jantan Terima kasih Terima kasih Contoh tumbuhan berbiji tertutup di kotil Yaitu rambutan Rambutan adalah pohon tropis yang berukuran sedang Dalam famili Sapindaseae Pohon rambutan memiliki tinggi 12-20 meter Daunnya beselang seling Panjangnya 10-30 cm Kecil dengan 3-11 helai daun Setiap 5 daun lebarnya 15 cm Dan 3 daun 10 cm Dengan seluruh margin Bunganya kecil 2,5-5 mm Buah rambutan Terima kasih Bicinya berwarna coklat cerah Sekian dari vlog 3 ini Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh